Halo sahabat bis Indonesia, bila beberapa waktu lalu beredar bocoran foto calon bis baru PO Bagong, kini deretan bis tersebut resmi diluncurkan. Totalnya ada 10 unit bis baru yang diluncurkan. Seperti bocoran foto sebelumnya, ke-10 bis baru tersebut dipalut oleh Bodi Discovery SR3, puatan karoseri Laksana. Bodi Discovery SR3 memang dirancang untuk mementingkan kinerja sasis mesin depan. Maka dari itu, desain bodi bis ini sangat cocok dikawinkan dengan sasis jenis mesin depan. Ciri khas bodi bis ini punya visual detail grill depan memakai kisi-kisi berbentuk honeycomb. Adapun, ke-10 bis baru tersebut ditopang oleh jenis sasis yang berbeda, 8 unit menggunakan sasis Hino Aka 240. Kemudian, 2 unit bis digendong oleh sasis Mercedes-Benz Off 1623. Kedua sasis tersebut merupakan jenis sasis front engine atau jenis sasis yang punya tipe mesin depan. Nah, sahabat bis Indonesia, berdasarkan tulisan yang disematkan pada kaca depan bis, nantinya bis yang digendong oleh sasis Hino akan digunakan untuk melayani kelas AC Luxury yang melayani trayek Surabaya ke diri Tulungagung. Sementara bis yang ditopang oleh sasis Mercedes-Benz akan digunakan untuk layanan patas trayek Surabaya, Tulungagung. Secara keseluruhan, bodi bis tetap hadir dengan desain khas PO Bagong, yakni kelir putih kombinasi oranye. Tidak ketinggalan livery bintang yang disematkan pada bodi samping bis. Terima kasih telah menonton!